Seorang gadis sumaja berusia 16 tahun menjadi korban ruda paksa oleh Puji Prasetyo 30 tahun. Pelaku melancarkan aksi bujatnya di sebuah rumah kontrakan di desa Sugihwaras, Kejabatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Dalam melancarkan aksi bujatnya, pelaku mengancam akan menyebarkan video korban saat mandi. Perjabat tersebut terjadi pada Senin 24 April 2021 lalu, kira pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Seorang pehari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, nekat meruda paksa gadis 16 tahun. Pelaku mengancam korbannya dengan mengatakan akan menyebarkan video korban saat mandi. Dengan ancaman tersebut, korban yang awalnya berusaha menolak tak bisa berbuat banyak. Sebelum diruda paksa, korban lebih dulu dicekoki minuman keras oleh pelaku. Saat itu tersangka Puji Prasetyo menghubungi korban untuk datang ke rumah kontrakannya. Sibanya di rumah kontrakan tersangka, korban diminta untuk meminum minuman keras. Setelah meminum minuman keras, tersangka kemudian menarik korban dan melakukan ruda paksa. Korban berusaha menolak, namun tersangka mengancam dengan akan menyebar video korban yang sedang mandi. Di mana, tanpa pengetahuan korban, tersangka diduga merekam korban saat mandi. Akhirnya korban tak bisa berbuat banyak untuk melawan tersangka, sehingga terjadilah aksi ruda paksa itu. Pasca kejadian itu, korban mengalami trauma dan melaporkan kejadian ini ke orang tua dan tantenya. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Kediri. Dikutip dari tribunjotim.com kasat reskrim Polres Kediri, Ibturis Kika Atmada membenarkan adanya laporan dari keluarga korban. Saat ini, tersangka sedang dalam proses pemerisaan oleh unit PPA Reskrim Polres Kediri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!